Pemirsa pemerintah akan mencabut izin maskapai penerbangan bila tidak mengikuti aturan penggabungan air proteks atau pajak bandara dalam tiket. Sanksi pencabutan izin tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Semarang, Jawa Tengah. Ketentuan ini sesuai peraturan Dijen Perhubungan Udara No. 447 tahun 2014 dan merupakan pelayanan standar dalam penerbangan. Pemerintah masih akan memberi kesempatan penyesuaian kepada maskapai selama masa transisi, yaitu sejak 1 Januari hingga 1 Maret 2015. Kalau setelah 1 Maret ada yang melanggar, sanksinya apa Pak? Ya sanksinya ya, kalau perlu saya cabut itu badan usaha penolak banjar udara. Badan usaha banjar udara.